Intro Halo penonton love video ini saya Budiman dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya amin Setelah saya nepatinama pemain keturunan ini yang jadi incaran Sintayong selanjutnya Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Setelah saya nepatinama Jordi Werman menjadi pemain keturunan Indonesia selanjutnya yang diburu pelatih tim Nash Indonesia Sintayong Anggota XOPC Sinhasani Abdul Ghani membocorkan pemain keturunan selanjutnya yang diburu Sintayong tak beroperasi sebagai pemain belakang Sekedar diketahui tiga pemain awal semuanya berposisi sebagai pemain belakang Sebut saja Sandy Wallace, fullback kanan, Jordi Ahmad Bektengah dan Shaney Patinama fullback kiri Berhubung bukan pemain belakang namapun mengarah ke Jordi Werman yang berposisi sebagai gelandang Ditambah lagi PSSC memburu pemain keturunan yang berkarir di luar Liga Belanda Fakta itu semakin mengarah ke Jordi Werman yang mentas di Liga Swiss bersama FC Luzern Gelandang 22 tahun ini merupakan gelandang andalan FC Luzern Tercatat dari 21 penampilan di semua kompetisi bersama FC Luzern Jordi Werman mengemas satu gol sebelum bermain untuk FC Luzern secara permanen per musim panas 2021 Jordi Werman berstatus pemain Feyenoord Rotterdam Tercatat Jordi Werman sembilan kali turun bersama salah satu klub elit Liga Belanda tersebut Lantas bagaimana asal-usul Jordi Werman sebenarnya Jordi Werman lahir di Den Haag pada 25 Maret 1999 Memiliki keturunan Indonesia dari sang ibu Pemain selanjutnya yang dimaksud tulis akun twitter underscore FT IDN Jordi merupakan putra dari pasangan Johan Werman dan Rev Till Werman Kakek dan nenek Jordi dari pihak ibu lahir di Jakarta Ibu Jordi Rev sangat pasih berbahasa Indonesia Jordi juga masih memiliki kerabat dekat di Jakarta Sambung unggahan tersebut Memiliki separuh darah Indonesia bukan berarti ia belum pernah berkunjung ke tanah air Indonesia Jordi Werman pernah bercerita bahwa ia sudah tiga kali berkunjung ke Indonesia Terakhir kali ia berkunjung pada tahun 2018 lalu Selain karena indah kerabat dari pihak ibu yang menjadi alasan Tegas akun twitter underscore FT IDN Jika Jordi Werman bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Praktis begitu berbahaya linik tengah timnas Indonesia Sebab selain hadirnya Jordi Werman Di lini sentral sekuat Garuda terdapat nama-nama beken Macam Ricky Kambuaya Evan Dumas Darmono Marcelino Ferdinand Hingga pemain yang per April 2022 Sudah bisa memila timnas Indonesia Yaitu Mark Locke Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!